Oh baik sadar-sadar aku kita disini saksikan terkait aksi di Sydney Australia yaitu dimana disana warga Sydney tolak lockdown ya Coba kita dengarkan dulu suaranya kawannya kita dengarkan suaranya apa yang dia sampaikan gue disini menyiarkan langsung dari Sydney bahwa di Sydney ini kita sedang mengadakan demonstrasi besar-besaran freedom rally untuk membebaskan untuk untuk menuntut kebebasan menolak vaksinasi dan juga menolak lockdown jadi disana mereka menolak vaksinasi dan lockdown kawannya di Sydney ya Nah ini dia kawan kita lanjutkan dulu Hai jadi keras yang ada di belakang gua bisa dibilang cukup luar biasa ya hampir 45.000 penduduk Sydney yang menolak ini semua gitu akan bisa dibilang ini sudah merusak ekonomi yang tidak dia mendapatkan support dari pemerintah gitu loh dan sini kita sedang meneranak dengarkan chip dari polisi menjelaskan jadi disana dia tolak itu karena eh masalah ekonomi kawannya masalah ekonomi jadi disana ekonominya sudah habis-habisan ya Nah inilah efek jadi mereka menolak lockdown dan menolak vaksin di Sydney nah coba saya bacakan nanti kan ya bahwa tutupan kita ini didengar atau tidak gitu jadi jadi sekarang kita semua ini menurut agar membebaskan dari lockdown ya gitu dan juga menurut agar mereka melakukan selesai nah itu informasi kawan dari Sydney jadi disini ada berita lengkopnya saya ambil dari CNN Indonesia kawannya bahwa hadit tadi tolak lockdown jadi dia menolak lockdown Sydney ya dan akhirnya bentur dengan polisi ya dari Jakarta CNN Indonesia bahwa ribuan orang itu kurang lebih 45.000 ya memadati pusat kota Sydney untuk memprotes pembatasan copy-19 untuk menahan laju penularan nah itu tadi sekedar informasi kawan mudah-mudahan di negara kita ini bisa segera selesai ya masalah lockdown ini dan memang kita ini sekarang ini situasinya sejak PPK memang ekonomi jadi lumpuh mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ini kawannya karena apa Hai karena kalau warga sudah nggak bisa menahan ya sesuatu udah nggak bisa menahan karena masalah perut ini masalah ekonomi dan upaya pemerintah kita sudah lihat memang sudah turun ya membagikan sombako membagikan bansos terus kita juga ada lihat di Aceh itu ya ada yang memberikan 2 triliun untuk membantu COVID-19 banyak sekali kawan ya sudah banyak yang bantu Deni Polri terus turun ke lapangan membantu tetapi saya melihat ini tidak semua tersentuh dan kemampuan pemerintah juga terbatas maka di sini perlu adanya peran dari tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama termasuk pengusaha untuk ikut berkotong royong ya membantu situasi ekonomi kita selama PPKM ini dan disini saya masih terus menyorakan dan menyampaikan untuk untuk mempercepat vaksinasi apapun itu untuk membatasi ruang gerak majunya pandemi ini ya kalau bisa itu tadi bebaskan Imam besar Habib Rizik siap udahlah bebaskan Habib Rizik siap karena beliau punya pengikut sangat-sangat banyak ya nah mudah-mudahan dengan beliau bebas keluar dari the keluar dari penjara kita bisa lebih luasa ya dalam membantu pemerintah memberikan pemasukan pemikiran terkait masalah ekonomi terkait masalah pandemi yang kita hadapi sekarang karena bagaimanapun Imam besar Habib Rizik siap ini menguasai berbagai macam ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat jadi dengan melibatkan ulama-ulama karismatik seperti Imam besar Habib Rizik siap saya memiliki keyakinan saya memiliki keyakinan bahwa Insyaallah pandemi ini bisa kita atasi bersama-sama namun jika Imam besar Habib Rizik siap masih di penjara ini situasi di Indonesia ini tidak akan tidak stabil ya nyatanya banyaknya penolakan-penolakan sedangkan Imam besar Habib Rizik siap ini kan mendukung pemerintah dalam mencegah penularan menyebarnya COVID-19 ya kan ini dari berbagai negara kayak Sydney tadi ya udah mulai turun ke jalan warganya nah ini yang bisa saya sampaikan di hadapan saudaraku mudah-mudahan ada solusi yang terbaiklah ya untuk negara kita ya semua harus bergotong royong nah supaya ini tambah mantap ya imam besar Habib Rizik siap bisa dibebaskan biar kita bersatu melawan pandemi ini karena masih banyak pengikut-pengikut imam besar Habib Rizik siap ini kan hanya mau ngikuti mau hanya mau ikut petunjuk dari imam besar Habib Rizik siap dan itu fakta nyata ya kawannya wah banyak nyamu ini pintunya ditutup dulu kali ya udah maghrib udah mau maghrib nah oke kawan ini saja informasi bantu bagikan video ini jangan lupa subscribe kawan channel yang mantap ini ya kawannya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mordeca selalu di udara bersama MPS Mepulau 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 Mepulau